Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yo semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini kita kembali lagi di Game Memory PG, yaitu NICRO Dan seperti biasa, NICRO udah selesai melakukan maintenance Dan kita langsung masuk aja Ya nggak, kita cek-cek eventnya ada apa aja Dan update-nya itu ada apa aja Let's go, kita ke webnya bentar Gimana disini, udah dijelaskin bahwa webnya itu udah ada 7 hari special grow Yang nggak elite NICRO check-in Premium NICRO publish check-in Nih, mesti beli nih 2 biji nih Lalu ada Refined Support, First Training Secret Xenigold Support, Legendary Challenge, Weapon Cell Summoning and Combined Ardor Rare Glider Crafting, Epic Glider Crafting Lalu juga ada Pass, ada Morion Pass, ada Twilight Weapon Pass Ada Crow Crafting Pass, sama Premium Crafting Pass Dan juga disini ada tambahan baru Mulai dari, apa nih Forest of Trending Daily Reward Chain Dimana itu, sebelumnya itu height jadi superior Oh, nanti kita cek di game, langsung ya Lalu ada, tipe collection ditambah 50 Tipe rare gear, collection ditambah Collection untuk gearnya udah ditambah Lalu ada new collection item Oh, ini yang itu Yang ada collection, ada waktunya Tapi waktunya, dan dropannya itu dari BF Langsung masuk aja Kita ke gamenya lagi Back ke gamenya Kita cek Battle Passnya dulu Battle Passnya ada ini Ini apa isinya, coy Oh, Epic nggak? Ini Epic 1 nih Tapi, mesti beli kayak gini nih Nggak worth it juga sih Kurang, 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 kurang Lalu sini ada Crow Crafting Pass Kurang juga Ini yang buat summon Apa itu ya, summon Apa itu ya? Apa-apa? Visinya RR HP ini Kayaknya kurang juga sebenernya Harganya Rp2.000 Ada murian, Secret Pass Murian Secret Pass itu berapa? Morion Tapi nggak juga sih Nggak worth it juga Kalau dihitung dari jumlah Morion Didapetin ya Kayaknya tetap nggak worth it ini juga Ini, ini, ini Yang lainnya udah kelar semua Yang lainnya masih yang lama ya Lalu kita ke event Cuman Ivan disini yang untuk Apa, check-in nih nggak? Premium 14 hari di check-in Dapatnya Ascent of Sky Satu Tapi sebenernya nih Bisa dibilang worth it, nggak worth it Kayaknya Ya mungkin kalau mau nyoba gacha Ini repiksi boleh-boleh aja Tapi kurang aja Menurutku sih kurang worth it Ada elite-nya Yang elite ini kita dapat ini Dapat piece of sky Berapa sih harga gini nih? Pas ini Purchase naik gini Bentar Bentar-bentar Saya check Bentar pesan kayaknya Ini ya Oh iya 30 dolar Ini yang ini Bukan kerting pas ini Kayak ini berarti ya 30 dolar coy Mahal juga Mahal juga gitu kan Mahal juga Kayaknya itu udah Mungkin kalau salah Nggak tau kenapa lah ya Maaf kalau salah gitu Lalu ada weapon style and camping Combine order ini dianya Tapi nih yaudahlah buat sultan-sultan aja Lalu disini ada Legendary grow Kayak biasa Kita suruh nge-sambang-sambang Atau combine ini ya Combine Ada yang nanya lagi Dari anak buildku Game Nge-combine Apa Nge-buang 12 biji ya 12 biji ya 12 biji epic Demi dapetin ini Worth it nggak Anjing-anjing Selanjutnya itu Ngeri juga co 12 dapatnya 11 Silang 1 coy Masalahnya kan itu kan Kayaknya 12 12 dapat 1 Kok ya nggak juga sih Tapi kalau 12 Beli 3 ya Nah tetep aja Kayak kurang worth it sih Karena kan Kalau statusnya udah Def-def Maka sama Masa mau di combine Eh dikurbanin Nggak mungkin juga Oh nekrogear Ini yang masih yang lama Ini yang masih yang lama Ini check-in biasa Ini revenge support Udah kelar 30 hari Dapetin apa sih terakhir Oh mili ya Electric Betun Ada forest training secret Ini kayak kita Nyelesaian-nyelesaiannya Pakai potion Lalu Insane daily Lalu ada Restoran jurnal 120 kali Nanti dapet Ya Ancient papyrus Lalu ada Saini super gold Ini dapet dari Clear party dungeon Set 3 kali Lalu ada Oh ngebunuh ya Ngebunuh red boss Lalu ada Gold dungeon Dapetnya Ya udah lah Lumayan lah Ini gratis Dan ini disuruh crafting Asien pupil Lumayan nih Ada cashbacknya Ya buat ngisi-ngisi Kalau yang glider nya Belum ada ya Glider nya belum ada sih Boleh ada mau ngisi-ngisi Ini Kayak ada kurang masih Diklider-glider Kan disuruh crafting ini kan Berapa Sama Aku sih Tadi mau ini Sih gajah ini 12 biji Kita lihat ya Akankah sulap Dapat epic Siapa tau Kalau gak dapet Nangis aja Si pojokan Nangis pojokan Lalu Apa lagi Ivan Ini udah Ini udah Ini udah Ini yang terakhir Yang terakhir Tapi Disuruh buka Itu Master Aircraft ini Susah Susah Cok Yang terakhir Misi terakhirnya Susah Dapetnya sih Rare glider Sidapet Tetap aja sih Susah Udah itu Tengahnya Dari segi Event-event Lalu kita cek Tadi ada perubahan Naik rogi Itu ya Gear kan Tambahan gear baru Kodex Yang kayak gini Ntar Bawa lagi Jadi ada beberapa Shoulder Udah bisa dimasukin Ke konteks Ini gak mulainya Ini mulainya Maksa HP Dampak Pwnd Mac bonus Ini maksa HP Pwde Ada peragen Untuk shoulder Udah masuk Harusnya Ada bersel juga Udah masuk Pesempat Ada shoulder Juga Pesempat Pesempat Tapi statusnya Ini gak ada kayak Tambahan Itu ya Atau apa Ada Sisi Amat Diadak Ini kayaknya Lumah Banyak yang hilang-hilang Di market Kemarin kan Peredaran Banyak kan Tapi ini Pesembilan Coy Itu Kodexan Dan Kodexan yang Baru Ternyata Aku kaget Kodexan baru Itu Dia masuknya Di event Jadi ada Kodexan baru Dan itu Masuk di event Dan dimana Itu dropnya Dari BF Kalau yang ini Dari BF BF Nah Dan ini ada harinya Yang gak Bermanen Jadi gak Bermanen Tapi ini juga Bisa dijual Dibeli juga Harganya udah murah banget Karena emang Banyak port juga Kalau yang 40 Kepala 5 Ini Ini yang 50 50 Ini 55 Berarti 55 Yang ini Berarti Dari 58 Ini 61 Yang ininya 64 Ini BF Memang makin pull Dan ini 72 Ini 68 68 Dan 72 Lain Ini dari kita Ngeleburin Kayak gitu Gaknya Kalau Nanti Bener-bener Kurset Kurset keluar Nanti gue bahas Kurset itu apa Kurset keluar Harusnya ini Kayaknya bakal Diberi-beri Sultan Penaman status Karena emang Berapa sih Bakal Perannya gede Untuk Berbuburin Wilayah Sudah mungkin Itu Apalagi update Oh ya FOT Tadi 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 Dungeon Berarti Ini yang Berubah Box Kalau Saratnya Lebih gede Untuk Star Service Lebih gede Sudah mungkin Itu aja So thank you Semua yang nonton Kita ketemu lagi Nanti di next video Ini event itu aja Ada beberapa collection Yang lumayan Untuknya nyari Pertama Diamen Karena emang Kalau seandainya Nanti Harusnya Tapi gak tahu Untuk collection Event ini Bakal diadain Tiap bulan Bagaimana Kalau diadain Tiap bulan Mesti Sudah pasti Tandainya Kan tuh Habis kan Nanti keluar lagi Collection baru Yang gak disuruh Ngukulin lagi Atau Ya bentar Aku masih penasaran Ada durasinya Untuk collection Ya Gak ada Gak ada durasinya Menarik Ya udah Nanti aja Dilihat Gak Bikir gimana Misalnya Dari itemnya Gak ada durasi Jadi Kalau seandainya Mungkin tuh habis Bakal keluar lagi Atau gak Eventnya Gak tahu Tapi seandainya Event Gak tahu Jadi Nanti Kalau seandainya Durasi udah habis Bakal keluar lagi Apa enggak Durasinya habis Keluar lagi Nanti bakal keluar lagi Harusnya Itu oke Banget sih Buat Para sebutannya Kita jangan Kalau yang Lu sebenernya Jangan sih Gak worth it Ngegas itu Eh lah Mungkin itu So thank you Semoga udah nonton Kita ketemu lagi Nanti di next video Bye bye guys See you Bye bye-bye Bye bye-bye Bye bye-bye Terima kasih.